Terima kasih masih menyaksikan Borgol, bersama saya Bang Jack Nah ini pantau yang terakhir masih dengan kasus korupsi ini Sidang kasus duguan korupsi proyek Sepalti Batanghari Sidang tinggal terdaku terkait kasus duguan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat Atau disebut juga Sepalti Pada tahun 2019 silam menjalani sidang dengan agenda ledoy dari para terdakwa Di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Para terdakwa meminta bebas dari segala dakwaan Kayak mana cu ceritanya Kita pantau di pantauan Bang Jack Kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau Seplate Di RT 25 Kelurahan Teratai Kejamatan Muara Pulian Kabupaten Batanghari Tahun anggaran 2019 Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnay, Iman Purwantoro, Muhammad Yuhendi Buyung Menjalani sidang ledoy pada hari Senin 5 September 2022 Dalam persidangan para terdakwa melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan Secara tertulis di depan majelis hakim yang diketuai hakim Yandri Roni Dengan hakim anggota Yovistian dan hakim Yasinta Ahmad Royhan, penasihat hukum terdakwa menjelaskan Meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% Maka tidak ada kendala, kerusakan maupun kelelayan dalam proses pekerjaan tersebut Mungkin apapun menjadi alasan itu Jadi alasan kita untuk meminta para terdakwa bebas Yang pertama pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% Apabila pekerjaan telah dibayarkan 100% Berarti tidak ada kendala dan tidak ada kelelakan Dan ataupun kelelayan dalam proses pekerjaan Untuk agenda selanjutnya Hari Kamis Tanggapan dari Jaksa Bersutuk Umum Terhadap pembelaan para terdakwa Sebelumnya, masing-masing terdakwa dituntut selama 7 tahun 6 bulan Dengan denda sebesar 300 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan penjara Serta secara bersama-sama membayar uang pengganti Sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah Subsider 3 tahun 9 bulan kurungan penjara Iqbal Jik TV Melaporkan